Hai semua, selamat datang di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini saya mau membuat putu ayu warna yang sangat enak Nah, mau tahu apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai Selamat menonton Langkah pertama kita mau buat adonannya dulu Di sini saya akan memakai mixer dari Turbul Masukkan 2 putir telur ukuran sedang dan suhu ruang Lalu tambahkan 120 gram gula pasir Setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP Terus semua bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan sedang Bertahap ke kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang, kental dan berjejak Seperti ini cukup Bisa dilihat ya, untuk adonannya sudah berjambul Sekarang kita masukkan 1 sendok makan penuh tepung saku Di sini saya memakai saku tani Lalu ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah Masukkan juga 150 gram tepung terigu Ini kita masukkan secara bertahap Kemudian 100 ml santan Ini kita juga masukkan secara bergantian atau selang-seling dengan tepung terigu ya Untuk pengocokan ini jangan terlalu lama ya teman-teman Cukup sampai rata aja, kurang lebih 1 menit Kita mengocok menggunakan speed paling rendah Setelah itu matikan mixernya Lanjut aduk memakai spatula Untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata Nah kalau sudah, sekarang kita bagi adonannya menjadi 3 bagian sama rata Untuk masing-masing bagian kita beri pewarna makanan Bagian pertama saya beri sedikit pewarna hijau muda Kemudian bagian kedua saya beri sedikit coklat bubuk hitam yang dilarutkan dengan sedikit air panas Aduk sampai rata Sedangkan untuk bagian yang terakhir saya tidak kasih warna Setelah itu siapkan cetakan Di sini untuk cetakannya sudah saya oles dengan sedikit minyak Sekarang kita masukkan adonan secara selang-seling seperti ini Jangan terlalu penuh Karena nanti saat dikukus kuenya akan mengembang Setelah adonan selesai kita masukkan dalam cetakan Sekarang kita akan kukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Kita kukus adonan selama 15 menit menggunakan api sedang Untuk yang menggunakan panci biasa Jangan lupa untuk tutup kukusannya di alasi serpet atau kain bersih Supaya uapnya tidak menetes dalam adonan Setelah 15 menit ini kuenya sudah matang Angkat dan keluarkan dari kukusan Setelah itu baru keluarkan dari cetakan ya Nah untuk penyajiannya Di sini saya tambahkan dengan kelapa parut yang sudah dikukus Untuk resepnya saya tulis di kolom deskripsi ya Kalau sudah selesai Misalkan mau dijual Kalian bisa kemas sesuai selera Yuk sekarang kita coba Ini kuenya lembut banget Rasanya enak Rasanya juga pas Selamat mencoba Terima kasih sudah nonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai jumpa di video aku berikutnya Selamat menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya